Halo Sobat Tanggelang, jumpa lagi bersama Tifa, masih seputar kecamatan yang ada di Kota Tanggelang. Dan kali ini Tifa mau ajak kalian untuk melihat lebih dekat kecamatan Benda, di mana mayoritas wilayahnya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penasaran? Tetap saksikan OPD berikut ini. Halo Pak Teddy, apa kabar? Baik, Mbak. Pak, kalau kita ngomongin kecamatan Benda ya Pak ya, identik banget dengan wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia ya Pak ya. Sebenarnya ada nggak sih Pak poin plus minusnya gitu, adanya bandara di wilayah Bapak? Baik, terima kasih. Kaitan dengan kondisi yang sebagian besar ada di wilayah kami, bandara, kalau dari segi plus minyak tentu saja banyak sekali. Di antaranya, tumbuh kembangnya hotel yang ada di Benda, sebanyak 19 hotel, yang tiap harinya yang umroh berangkat itu banyak yang tidur di hotel kami. Jadi salah satunya itu. Kemudian juga, ya kan dengan masyarakat kerja juga, walaupun belum sampai ke taraf staff, tapi mereka ada yang jadi portal dan lain sebagainya, juga mencuplai juga. Kemudian juga rumah-rumah yang tadinya halaman kosong, sekarang dibangun kontrakan, karena para pekerja-pekerjanya banyak yang ngontak juga lah ya kami. Itu salah satunya. Oh gitu, jadi semakin pesat juga ya Pak ya, perhotelan ataupun homestay mungkin ya Pak ya. Jadi untuk wisatawan yang datang ke Tanggelang, yang punya budget minim, bisa di homestay ya Pak ya, yang punya budget agak lebih, bisa nginep di hotel. Ada 19 hotel Pak, yang ada di berapa kelurahan? Dari 5 kelurahan, itu 17nya di kelurahan Benda. Dua di kelurahan tapi belum sampai hotel di wilayah Jurubudi dan Pajak. Pak, kalau ngomongin Bandara Soekarno-Hatta ya Pak ya, berapa persen Pak, wilayah Benda yang memang masuk ke Bandara? Kalau dari luas seluruhnya tadinya 2.000 lebih, itu 1.100 masuk ke wilayah Benda, 1.069 masuk ke wilayah kami, jadi hampir setengahnya. Wah cukup banyak dan emang menjadi potensi juga ya Pak ya, pihak kecamatan memang mengambil positifnya aja ya Pak ya, adanya Bandara Soekarno-Hatta ini. Pak, kan sekarang kan banyak ya Pak ya, pembangunan yang memang sudah dilakukan ya Pak ya. Baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk mempercepat akses ke Bandara. Untuk saat ini ada pembangunan apa saja sih Pak yang ada di kecamatan Benda? Sejak tahun 2016 itu ada tiga pembebasan jalan. Yang pertama, kaitan dengan kereta api, sudah beres semua. Yang kedua, kaitan dengan runway Bandara, juga sudah hampir rampung. Yang ketiga adalah pembebasan dengan JOR, nah sekarang sedang berjalan, insya Allah semua bisa sesuai dengan jadwal yang mereka tentukan. Ada poin positifnya nggak sih Pak dengan adanya beberapa transportasi yang memang melintasi wilayah kecamatan Bendain? Ya kalau mudah-mudahan dengan adanya pembebasan jalan, kaitan dengan JOR itu bisa mengurangi kepadatan yang tadinya di tol yang lama, bisa terbuka, kemudian juga di sebelah kecamatan, insya Allah nanti akan buka tutupnya di sini. Jadi akan menggerakkan roda ekonominya luar biasa sekali. Kalau ngomongin ekonomi, apalagi pemanfaatan sumber daya manusia, masyarakat di Benda itu kaitannya dengan UKM juga ya Pak ya? Apalagi banyak wisatawan yang datang, mungkin mereka mau cobain makanan khas Benda atau khas Tanggelang. Untuk sejauh ini gimana Pak? Pihak kecamatan untuk mengkoordinasikan teman-teman pelaku UMKM? Baik, kalau untuk kaitan dengan sarana pariwisatanya, UKM-UKM ini sudah tumbuh kembangnya luar biasa. Dari tahun kapan Pak? Dari tahun 2016 ini sudah mulai, bahkan sekarang sudah bentuk kooperasi Benda Solid. Di mana di situ para pengisinya adalah UKM-UKM yang ada, ada bandeng tanpa tulang, kemudian juga ada keripik kering dan lain sebagainya. Nah ini juga, kita juga istilahnya bukan asal jadi, tapi harus bersaing juga dari segi kemasan dan sebagainya. Dari dinas-dinas, dari peti UKM mengadakan pelatihan dan sebagainya, bahkan dari pendagangan, mengadakan sekat-sekat halal dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan, ya mudah-mudahan nanti ke depan, dengan adanya kegiatan dari bandara, saya ambil contoh seperti begini nih, kalau di bandara itu kan setahun itu hampir 40 ribu orang berangkat umroh. Nah bahkan salah satu hotel kami itu setiap hari menampung umroh, setiap hari, 300 sampai 450 orang. Setiap harinya? Setiap harinya. Nah sehingga, mereka kadang-kadang kalau dari sini mau berangkat, kadang-kadang suka, pengen bawa kayak makanan, kayak makanan apa ya, kacang gitu, atau keripik kentang apa. Padang-kadang mereka belinya, karena disini tidak ada, belinya ke Jakarta. Nah rencananya kami itu akan mensupply itu, sehingga mereka nanti kalau mau beli makanan buat di Rep Saudi, bisa gak usah ke Jakarta, cukup disini. Gak usah jauh-jauh, pokoknya di Benda ada deh ya. Seperti itu adanya. Oh gitu, nanti akan dibentuk itu ya Pak ya. Sudah jalan. Sudah jalan. Sudah jalan. Wow. Kalau untuk pemasukannya sendiri Pak, atau omsetnya, sudah berapa tuh Pak? Jadi kalau untuk omset, kayak kemarin aja kita, pameran yang di Sadane, itu selama 10 hari, 35 juta pemasukan. Jadi jualan rujak, jualan sate bandeng, sampai 35 juta. Bayangkan, kalau orang jualan bisnis tanah, segitu kecil. Tapi kalau orang rujak, ngulek, sudah berapa kali itu. Sudah lumayan banget pokoknya ya Pak ya. Berarti ini pelaku UMKM tersebar di beberapa kurahan juga. Kurahan juga. Ya Pak ya. Kalau ngomongin kurahan, identik juga dengan kampung tematik. Sejauh ini sudah ada berapa Pak? Kampung tematik. Jadi kalau kampung tematik programnya dari Pak Wali itu, berharap satu RW, satu kampung tematik. Cuman kalau menatai itu kan secara bergerak bersama-sama, butuh SDM, butuh dana dan sebagainya. Sehingga kita memprotestkan satu kelurahan dulu, mana yang lebih unggul. Seperti hanya satu, di kelurahan Benda ada kampung baca. Kampung baca jangan konotasinya baca, tapi cikatan dari bangun cita-cita. Di mana di dalamnya ada kewirasaan pesantren, ada pautnya, ada perpustakaannya, ada les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris ini bukan permintaan dari atas atau dari tokoh masyarakat, tapi dari para tukang ojek. Yang biasanya bicaranya yes no, yes no, yang tanya 5 ribu dapat 20 ribu. Jadi mereka minta dilatih bahasa Inggris. Salah satunya itu. Kemudian di kelurahan lain, di Jurumudi Baru ada kampung abadi. Kemudian di Belendung ada kampung warna-warni. Di Pajang ada kampung Belimbingulu. Kemudian di Jurumudi ada kampung Lemo. Jadi semua ada unggulan, tapi kita memprotestkan SDM yang mau bergerak dulu. Dan sampai nanti asal naruh, SDMnya mau bergerak, gak jalan. Alhamdulillah sekarang lagi kita perlaskan kampung baca. Wah, kayaknya menarik juga ya Pak ya. Karena lagi-lagi ya, lokasi benda itu dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi memang didukung juga ya Pak ya, SDMnya supaya wisatawan tuh gak usah bingung-bingung kalau mau jalan-jalan. Salah satunya jalan-jalan ke kantor kecamatan. Ini kece banget Pak, kantor kecamatannya. Semuanya murau. Jadi gak bingung ya di spot photo. Boleh tolong jelaskan Pak, ini konsepnya seperti apa? Jadi begini, tadinya kita mencoba kaitan dengan di benda kan ada batik benda ya. Bentuknya daun benda. Atau batiknya rawa bokor. Jadi rawa bokor. Tapi kalau dia di step ke tembok, itu bosanannya cepat sekali. Akhirnya kita bikin inisiatif yang pemandangan, yang kira-kira kita duduk itu tidak bosan. Jadi suatu waktu saya berada di posisi air terjun, suatu waktu saya di jembatan, atau di dalam pohonnya. Sehingga tidak membuat bosan. Dan Alhamdulillah, dari apa yang saya pakai ini, teman-teman juga di ini pada betah. Tadinya ini tempat kosong jadi rame. Dan kepada warga masyarakat yang ingin selfie dan lain sebagainya, kami persilahkan untuk main ke tantor kecamatan Benda. Wah, dan ini juga sebagai salah satu pilot project untuk kelurahan yang ingin membangun kampung tematik ya Pak ya. Atau kampung mural. Salah satunya kampung tematik yang cukup terkenal adalah kampung Baca. Dan kemungkinan nanti kita akan main ke sana Pak. Silahkan, silahkan. Ditunggu di sana. Oke, tapi sebelumnya kita berangkat ke sana, boleh dong promosiin akun media sosial dari kecamatan Benda. Karena mungkin masyarakatnya juga mau main nih ke kecamatan Benda atau wisatawan yang dari bandara bisa melipir sedikit ke kecamatan Benda. Baik, kalau kaitan dengan informasi, kami ada di IG ya, kecamatan Benda. Jangan lupa di follow ya Pak ya. Jangan lupa itu di follow. Silahkan. Dan kami welcome. Pokoknya buat masyarakat Kota Tanggerang atau Indonesia atau bahkan luar negeri ya Pak ya, mancanegara. Yuk datang ke kecamatan Benda dan melihat potensi yang ada di setiap wilayahnya. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagramnya di at kecamatan Benda. Siap. Oke Pak Camat, kayaknya kita langsung ke sana aja. Terima kasih Pak Camat untuk ngobrol-ngobrolnya ya Pak ya. Halo Sobat Tanggerang dan sekarang Tifa sudah berada di Kampung Baca yang ada di Kelurahan Benda. Dan sekarang Tifa sudah bersama juga Bapak Lurah Benda ya Pak ya. Izin Pak namanya Pak? Saya Toat Maulana. Pak Toat dan Pak RT01 ya Pak ya. Betul Pak. Pak Amir Rushdie. Pak Ariusdie panggilannya ya Pak ya. Saya pertama mau nanya Pak Ariusdie dulu. Karena pas lagi lewat sini, ini tuh asli banget ya Pak ya. Betul. Dan memang lumayan padat penduduk juga ya Pak ya. Jalanannya tuh gak begitu besar ya Pak ya. Ya betul. Ceritain dong Pak, gimana bisa sampai Kampung RT01 ini menjadi Kampung Baca? Kampung Baca ini berdiri karena kami melihat Kampung kita yang memang kurang hijau, kurang rapi dan banyak masyarakat yang tidak peduli dengan Kampung kita. Akhirnya dengan dibantu warga yang begitu antusias serta kita punya sang motivator yaitu Ustaz Abdul Rahman Hafid. Beliau langsung menggagas bagaimana caranya supaya Kampung kita berubah dari yang dulu yang apa namanya tidak bagus dipandang sekarang jadi enak. Jadi Kampung Baca ini berdiri di lahan 27 meter karena tanahnya wakaf dan bantuan gedungnya dibantu oleh PT Angkasa Pro 2. karena memang lokasinya dekat sekali dengan Bandara Internasional Separtal-Tohatah ya Pak ya. awalnya itu terinspirasi dari mana sih Pak? Kalau Kampung kan biasanya berbasis PHBS tapi ini kayaknya lebih ke dunia pendidikan ya Pak ya. Motivasinya dari mana Pak? Motivasinya karena melihat pendidikan di wilayah RT1 RW10 ini masih minim dan tidak adanya fasilitas gedung seperti Kampung Baca sekarang yang belum ada pada saat itu. Akhirnya kami terinspirasi bagaimana caranya agar anak-anak di wilayah RT01 RW10 Kelurahan Benda ini menjadi suatu suatu ngawungannya menjadi suatu kelompok yang belajaran itu tidak perlu keluar. Kita ciptakan di Kampung Baca ini anak-anak yang di wilayah RT01 khususnya dan umumnya untuk Kelurahan Benda agar terfokus berada belajar di Kampung Baca. Masyarakatnya sudah semangat Pak Lurah ya Pak. Dukungan apa yang diberikan Pemerintah Kota melalui Kelurahan Benda? Dengan adanya Kampung Baca ini kita tentu saja dari pemerintah Kota Tangerang Kelurahan Benda khususnya tentu saja mensupport dengan adanya Kampung Baca ini dan Kampung Baca juga tidak hanya Baca tapi ada singkatannya Bangun Cita-Cita Oh kita itu baca yaudah banyak buku baca-baca Ternyata enggak Ternyata enggak memang Baca itu ternyata singkatan Bangun Cita-Cita artinya memang untuk mensupport dari kegiatan Kampung Baca ini memang juga sudah ada beberapa dari OPD terkait untuk juga melakukan pembinaan di Kampung Baca ini mungkin kalau memang di sini dilihat tadi Mbak Tifa mungkin ada perpustakaan ada paut ada persantren negara usaha juga itu memang dari OPD-OPD terkait kayak dinas pendidikan perpustakaan dan juga sebagainya mungkin sudah berkunjung kemari juga untuk melakukan pembinaan di Kampung Baca ini Wow kalau fasilitasnya ada apa aja Pak RT di sini? fasilitas yang telah disebutkan sama Pak Lora tadi di Kampung Baca ini ada kursus bahasa inggris perpustakaan terus ada kita setiap malam minggu anak-anak remaja itu ada Muhadoro oh bukan Ngapeh ya Pak ya tapi main musik Muhadoro ya ada musik Koshida dan Muhadoro itu adalah anak-anak dibelajar baca puisi baca tahil terus belajar kepemimpinan untuk bisa tampil di depan dan itu memang sudah kita lakukan hampir 2 tahun ini karena memang Muhadoro ini sangat penting untuk menguji mental agar anak-anak kita cucu-cucu kita bisa bersaing di club di masa depan apalagi sekarang persaingan global semakin makanya dari dini dididik ya Pak kalau pendidikan disini semuanya gratis atau memang ada pungut biaya sedikit sebetulnya pendidikan disini semuanya gratis dan memang kita ciptakan kampung baca ini target kita yaitu kampung baca mempunyai target satu rumah satu sarjana itu target dan memang konsen Ustadz Abdul Rahman ini sang motivator dia mendidik anak yang memang berprestasi jadi nanti anak-anak yang berprestasi itu akan dididik dan diarahkan sampai keperguruan tinggi memang gak hanya sekedar pembinaan aja tapi nanti ada penyalurannya juga ya Pak dari Pak Ustadz Abdul Rahman tersebut sang motivator kamu baca jadi nanti dibimbing sama dia bagaimana caranya mendapatkan sekolah yang baik mendapatkan beasiswa nanti akan diarahkan sama Ustadz Abdul Rahman wah luar biasa kalau untuk tenaga pendidiknya sendiri gimana Pak? nah ini tenaga pendidik ini kita sekarang sementara relawan jadi ada hampir 15 relawan kampung baca yang bergantian untuk mendidik anak-anak anak paut yang kursus yang muhadoro setiap malam dan kebetulan juga ada anak-anak muda yang ikut bantu yaitu di pendidikan muhadoronya Pak walaupun kampung baca baru dibentuk beberapa bulannya yang lalu ya Pak gimana sih cara Bapak dan warga RT01 khususnya ya Pak mempertahankan eksistensi supaya kampung baca ini tidak hanya dinikmati oleh warga sekitar tapi bisa mungkin warga luar kota juga menikmati kampung baca ini mungkin tadi kita juga udah ada beberapa tadi mungkin apa sih yang telah dilakukan oleh OPD-OPD Peminta OPD terkait ataupun pemerintah kota Tangerang kita juga tadi sudah melaksanakan pelatihan ada publikasi mungkin itu juga bisa meningkatkan atau memberikan informasi kepada masyarakat keluar dari kelurahan benda dan eksistensinya mungkin keberadaan kampung baca ini bisa mempublikasikan lagi kampung baca kepada dunia luar bahwa kelurahan benda kota Tangerang ini juga mempunyai kampung tematik yaitu kampung baca bangun cita-cita wah luar biasa Pak ini kan menarik sekali ya walaupun baru terbentuk tapi kayaknya masyarakat juga terinspirasi dengan kampung baca ini gimana sih Pak caranya supaya masyarakat tahu informasi yang ada di kampung baca ya untuk teman-teman ataupun warga masyarakat di luar kelurahan benda mungkin yang ingin mengetahui atau mau kepo nih segedar ingin tahu apa sih kampung baca itu mungkin bisa dilihat di IG atau Instagram yang ada di bawah ini jangan lupa di follow ya Pak ya di follow DM juga boleh ya Pak kalau mau nanya-nanya soal kampung baca nah sobat Tangerang tadi ngobrol-ngobrol kita bersama camat benda kemudian lurah benda dan Pak RT01 yaitu Pak RT Rusdi semoga tayangan kita ini hari ini menginspirasi buat masyarakat kota Tangerang lainnya dan mungkin luar kota Tangerang dan buat sobat Tangerang jangan lupa untuk saksikan terus program OPD setiap hari Kamis jam 3 sore hanya di Youtube channel Tangerang TV terima kasih banyak sama-sama terima kasih Pak terima kasih banyak Bapak sub indo by broth3rmax